Intro Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Nime Seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime movie yang berjudul Jose the Tiger and the Fish Atau dalam bahasa jepangnya adalah Jose Totora Tosaka Natachi Oke tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya Let's go Suzukawa Sunio adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang memiliki hobi menyelam Dikisahkan 3 bulan lagi, tepatnya pada bulan Maret, Sunio akan pergi ke Meksiko untuk menjalani program biasiswa Sehingga Sunio harus bekerja dan mengumpulkan uang untuk biaya hidup di sana Hal ini dikarenakan kedua orang tuanya saat ini telah bercerai Dan juga ibunya yang sepertinya sedang sakit-sakitan di rumah Karena memiliki hobi menyelam, Sunio mengambil pekerjaan di tempat penyewaan peralatan menyelam Suatu ketika di malam hari, setelah Sunio pulang kerja, tiba-tiba dari sebuah gang, seorang wanita terjatuh dari kursi rodanya Dan mengenai Sunio Gadis itu bernama Jose Jose merupakan gadis berusia 24 tahun yang mengalami kelumpuhan pada kakinya sejak lahir Jose saat ini hanya tinggal bersama neneknya Karena kedua orang tuanya sendiri saat ini telah meninggal Kesehariannya selalu ditemani dengan kursi roda ketika akan keluar Namun Jose hanya boleh keluar saat malam hari Itu pun harus ditemani neneknya Hal ini dikarenakan neneknya merasa Jose akan lebih aman jika keluar saat malam hari Lanjut Singkat cerita, Sunio ditawari nenek Jose untuk bekerja sebagai penjaga atau pelayan Jose Dengan syarat jangan sampai Jose pergi keluar rumah sendirian Tentunya Sunio mendapatkan bayaran yang tidak sedikit Dan akhirnya Sunio pun menyetujuinya Karena gajinya nanti bisa digunakan sebagai biaya tambahan untuk biasiswa ke Meksiko Dan dimulailah pekerjaan Sunio sebagai pelayan Jose Hari-hari pun berlalu Meskitalah bekerja menjadi pelayan Jose Sunio tetap bekerja di tempat penyewaan peralatan menyelam seperti biasa Awalnya Sunio kurang suka dengan pekerjaan barunya ini sebagai pelayan Jose Hal ini dikarenakan Sunio harus menuruti hal-hal konyol yang diinginkan Jose Seperti menghitung jeratan yang ada pada tikar Mencari semanggi berdaun empat dan lain sebagainya Yang patah hal-hal tersebut hanya dilakukan untuk menghilangkan rasa penasaran Jose Namun karena Sunio sendiri membutuhkan uang Maka dengan terpaksa Sunio melakukan hal tersebut Satu bulan pun berlalu Saat Sunio sampai di rumah Jose Tiba-tiba Jose menghilang dari rumahnya Sunio dan nenek Jose pun pergi mencari Jose Dan akhirnya Jose ditemukan Sunio sedang sendirian di tempat perlintasan kereta Dan ternyata alasan Jose pergi dari rumah Adalah Jose ingin pergi melihat lautan Awalnya Sunio cukup keberatan Namun akhirnya Sunio mau mengantarkan Jose Karena Sunio tak tega melihat Jose yang ingin sekali melihat lautan Yang mana kita tahu bahwa Sunio sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan laut Saat di perjalanan Jose terlihat masih trauma Dan takut terhadap orang-orang yang tak dikenal Dan Jose menganggap orang-orang tersebut bagaikan harimau Namun Jose berusaha memberanikan diri Dan akhirnya Jose bisa melihat laut dengan ditemani Sunio Lanjut Keesokan harinya Sunio pergi mengantar Jose keluar rumah saat nenek Jose sedang tidur siang Dan tentunya tanpa sepengetahuan nenek Jose Mereka pergi ke berbagai tempat Seperti taman bermain, bioskop, dan perpustakaan Di perpustakaan tersebut Jose mendapatkan satu teman akrab Namanya Kana Dia adalah seorang perpustakawan di perpustakaan tersebut Mereka bisa berteman lantaran sama-sama suka salah satu genre buku Hari-hari pun berlalu Namun ternyata sebenarnya nenek Jose mengetahui bahwa Sunio dan Jose pergi keluar rumah saat nenek Jose sedang tidur siang Suatu hari tiba-tiba Jose secara terang-terangan mengajak Sunio keluar rumah saat nenek Jose sedang tidak tidur siang Nenek pun terkejut Namun ternyata nenek Jose tidak melarangnya dan bahkan terlihat sangat senang Dan benar saja beberapa hari setelah itu nenek Jose meninggal Karena dikabarkan mengidam penyakit jantung sejak lama Dan ini bisa menjawab alasan sebelumnya nenek Jose sangat senang saat Jose keluar dengan Sunio Yaitu karena nenek Jose merasa tugasnya untuk merawat Jose sudah selesai Dan kini telah diteruskan Sunio Kini Jose tinggal sebatang karah Salah seorang badan layanan fasilitas dan kesejahteraan negara datang ke rumah Jose untuk memberikan bantuan Awalnya Jose menolaknya Namun Jose tersadar saat ini Jose hanya sebatang karah Dan juga Jose mendengar kabar dari Mai bahwa bulan depan nanti Sunio akan kuliah di luar negeri Sehingga terpaksa Jose menerima bantuan dari pemerintah Jose mendapatkan berbagai fasilitas seperti cleaning service dan bahkan mendapatkan kursi roda otomatis Lanjut Saat Sunio datang menjenguk Jose, Sunio dikagetkan dengan perubahan kamar Jose Dan bahkan gambar-gambar yang menjadi kegemarannya pun dibuang Hal ini lantaran Jose merasa gambarannya tidak bisa memenuhi keubatan hidup ke depannya nanti Dan untuk ke depannya Jose berencana bekerja di sebuah perkantoran Lalu Jose meminta Sunio untuk mengantarkannya melihat laut untuk terakhir kali Sesampanya di sana Jose terlihat sedih Lalu Sunio meyakinkan Jose untuk tetap melakukan apa yang Jose sukai Namun Jose mengabaikan Sunio dan meninggalkan Sunio di pantai Singkat cerita Tiba-tiba saat di tengah jalan raya kursi roda Jose tidak bisa berjalan Sunio yang mengetahuinya berusaha membantu Jose Namun naasnya Sunio tiba-tiba tertabrak sebuah mobil hingga tak sadarkan diri Lalu Sunio pun dibawa ke rumah sakit Setelah mendapatkan perawatan Sunio pun akhirnya sadar Lalu dokter menjelaskan kondisi Sunio saat ini Yang intinya Sunio mengalami patah tulang di kakinya Yang menyebabkan Sunio tidak bisa berjalan seperti orang normal Sunio pun merasa sangat sedih Karena sebentar lagi jadwal keberangkatan kuliah Sunio segera tiba Yang artinya Sunio tidak bisa kuliah ke Meksiko Teman-teman Sunio pun juga terkejut mendengar kabar tersebut Terutama Jose Karena Jose merasa penyebab kondisi Sunio saat ini adalah akibat Jose Saat di tengah masa rehabilitasi Mai datang menjenguk Sunio Dan mengajaknya jalan-jalan di halaman rumah sakit Dan singkat cerita Mai mengungkapkan perasaannya kepada Sunio Dengan niatan agar Sunio tidak perlu lagi memikirkan hal-hal lain Karena sudah ada Mai di sisi Sunio Dan setelah dari rumah sakit Mai menemui Jose di rumahnya Jose Dan terjadilah drama perbutan Sunio antara Mai dan Jose Mereka berdua terlihat tidak mau kalah satu sama lain Singkat cerita setelah kedatangan Mai Jose berusaha membangunkan semangat Sunio Yakni dengan cara mengundang Sunio datang ke perpustakaan Di sana Jose memberanikan diri membacakan di depan anak-anak Sebuah cerita buku bergambar yang dibuat Jose sendiri Yang mana inti dari kisah tersebut berisi tentang perjuangan menggampai impian Sunio pun merasa tergugah akan kisah yang dibacakan Jose Hari demi hari, minggu demi minggu Sunio menjalani rehabilitasinya dengan sekuat tenaga Dan akhirnya rehabilitasi Sunio telah selesai Sunio pun sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit Dan kini Sunio bisa berjalan hanya dengan bantuan satu tongkat Awalnya Sunio meminta Jose untuk menjemput kepulangan Sunio dari rumah sakit Tanggal 24 Desember jam 10 pagi Namun ternyata Jose tak kunjung datang Dan akhirnya Sunio memutuskan pulang sendiri Dan sebelum pulang, Sunio menuju ke rumah Jose sekalian menjenguk Jose Namun tak disangka Jose tidak ada di rumah Lalu seketika Sunio menghubungi teman-temannya untuk membantu mencari Jose Hari makin gelap Sunio akhirnya menemukan jejak kursi roda yang diperkirakan adalah kursi roda Jose Namun sepertinya Jose sudah cukup jauh Singkat cerita, akhirnya Jose berhasil ditemukan Sunio Sama seperti saat momen pertemuan pertama kali mereka Yaitu Jose yang terjatuh dari kursi rodanya di sebuah gang Dan Jose berhasil diselamatkan Sunio Yap, ternyata Sunio tak sengaja tiba-tiba bisa berlari sampai ke tempat Jose saat ini Dan disini terungkap alasan Jose pergi Yaitu Jose ingin mengembangkan bakat menggambarnya Dan karena kedepannya nanti Sunio akan pergi kuliah ke luar negeri Membuat Jose harus berusaha untuk hidup lebih mandiri Lalu akhirnya Sunio dan Jose mengungkapkan perasaan suka mereka satu sama lain Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Sunio yang akhirnya bisa pergi berkuliah di Meksiko Oke cukup sampai disini pembahasannya Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita kali ini Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman Mohon maaf kalau ada kesalahan Kami Admin Yuna pamit undur diri Salam Mister Kafein Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.